Nah teman-teman, ini kita akan kasih kalian rekomendasi mobil keluarga termurah ya, di 2023 dengan harga 100 jutaan Enggak dong Hah? Enggak? Enggak dong Bukannya iya, coba 200 jutaan bang, aslinya Tipe terendah dikurang diskon berapa? Kalau tipe terendah, tetap masih 200 jutaan sih bang, tapi 200 jutaan nya 200 jutaan kecil Bukan di bawah ya? Bisa, bisa, bisa sih Kalau tipenya belum hybrid, bisa Iya, bener dong Iya, bener Iya, jadi tipenya mobil dengan 100 jutaan ya? Iya, bisa Oke Pokoknya bisa terus Marketingnya lebih jauh daripada hostnya nih teman-teman Eh, hostnya lebih jauh daripada marketingnya nih teman-teman Iya Jadi, kalian langsung aja kontek ke channelnya Bangun aja ya? Hah? Jangan dong Jangan dong Ke saya dong Coba diulang bang, dengan namanya siapa, nomor handphone, dealernya sekalian Iya Perkenalkan nama saya Julian Latu Perissa Nomor handphone saya di 0856-9126-0881 Oke Showroom saya itu ada di Suzuki MT Ariyono Jalan MT Ariyono, Kavim 8 Wisma Indomobil 1, lantai dasar Oke Di daerah Cina, Cawang Oke Untuk jam bukanya atau sama hari bukanya? Hari buka itu seneng sampai minggu Oke Cuman jam bukanya itu dari jam 9 sampai jam 5 Bang Oke Kalau mau janjian di luar jam itu atau sampai pulang kerja bisa janjian aja Tapi satu hari sebelumnya sih Bang Oke Nah, bicara diskon kan tadi karena harga diskonnya ada gede banget 5 mobil Suzuki dengan diskon terbesar 5 terbesar Dari semua varian Suzuki yang dijual di Indonesia tentu saja Yang pertama itu yang terbesar ini nih Bang R3 R3 Berapa tuh? Bisa nyentuh 40 mungkin bisa deh 40 juta deh Terus yang kedua Yang kedua pickup udah pasti Sekitar 38 38 juta ya Selanjutnya Setelah itu ada di XL7 XL7 sebesar XL7 itu juga kasih 36 36 Selanjutnya Nomor 4 Lalu ada di Espresso dan Baleno Itu sama diskonnya Bang Berapa tuh? Itu ada di 25 juta 25 juta Selanjutnya? Baru ada Vitara Vitara Terakhir Vitara tetap 20 juta 22 juta lah jualan kasih Oke Terjadi Sudah dijawab semua Jadi kalian tinggal langsung konsultasikan mobil impian kalian ya Iya Sesuai kebutuhan Mau apapun itu Terserah kalian Tapi kalau iknis masih produksi gak sekarang? Iknis masih produksi Itu diskon ke-6 Paling kecil? Diskon paling kecil di iknis itu dia Di? Di 15 juta 15 jutaan ya Jadi kalian sudah semua nih temen-temen Tinggal kalian pilih aja sendiri Nah pun masih ada gak sih Kayak tambahan diskon lagi Kayak bulan lalu itu kan kita syuting Sempet ada tambahan dari trade-in Tambahan dari e-commerce Terus tambahan dari e-commerce Terus tambahan dari gratis angsuran 2 bulan Itu gimana coba? Kalau tambahan bonus diskon Kalau cash Itu masih ada bang Kerjasama dengan e-commerce itu tetap masih ada Berapa tuh? 1% dari harga cash Harga cashnya Terus ditambahinnya kalau mau digabungin sama trade-in juga Mobil lama yang dijual lagi itu ada cashback 2 sampai 4 juta Maksimal ya? Maksimal Terus kalau tadi bilang ada cicilan gratis cicilan 2 bulan Itu nanti bisa disimulasikan cicilannya Oke Nanti punya DP berapa Budget DP berapa Nanti kalau mau bikin 2 kali langsung run free bisa Oke Ada lagi? Paling itu aja sih bang Kalau untuk tanpa bunga, syariah Sampai 10 tahun itu Amas sih? Kalau tanpa bunga itu Masih bisa Dengan DP nya nanti disesuaikan Tenornya itu bisa pilihan tuh ada 1 tahun atau 2 tahun aja Kalau syariah tetap masih bisa Oke Kalau syariah ya normalnya syariah Terus tadi apa lagi bang? Tenor sampai 10 tahun? Tenor 8 tahun bang Oh udah kurang-kurang berarti ya Bang bun ada aja ya Oke oke Nah berarti untuk itu Yang mobil paling sering dibeli kan R3 itu tipenya banyak sekali ya Ada GA, GL, GX, Sport Nah manual matik pun dari semua tipe pun tersedia Betul Berarti yang paling sering dibeli sama customer-customer atau pecehta Suzuki itu Mobil R3 yang tipe apa, warna apa, transmisi apa sih? Kalau yang paling rame di Julian itu Mungkin karena pada mau nyobain hybrid kali ya di mobil keluarga Mungkin di GX Hybrid itu bang GX Hybrid Baru Sportnya ya? Baru Sport Sport itu pilihan sebenarnya sih Berarti kalau GX itu manual atau matik? Yang paling rame itu matik justru bang Matik ya? Iya Karena mungkin mobil keluarga biar nggak capek kali ya Karena milihnya matik jadi rata-rata Tuh jadi kan buru-buruan aja Warnanya apa yang paling sering dibeli? Yang paling rame hitam dan putih sebenarnya Hitam putih ya? Iya Ini sebenarnya juga ada minatnya Gray ini Cuman yang rame banget emang putih dan hitam sih bang Putih ya Jadi kan nggak usah khawatir Nanti kalau kalian mau butuh warna hitam atau putih Weh aja mas Juliannya Nanti dikirim fotonya ya Betul Ataupun nanti kalau kalian video call Kebetulan mobilnya lagi ada display di dealernya mas Julian Nanti bisa langsung lihat langsung secara video call ya Real langsung ya Betul Real boleh Atau waktunya sibuk Mau test drive di rumah juga boleh Boleh Jadi kalian nggak usah khawatir tuh untuk pembelian Nah berarti kan karena tadi disko gede banget Harga cashnya berapa sih dari yang terendah sampai yang tertinggi? Kalau terendah itu GL yang non-hybrid itu di 251 juta bang Oke yang bawahnya lagi GA? GA itu di 240-an sih bang Iya kan kurang diskon kan? Iya Tapi diskonnya GA itu emang berbeda sedikit Oh berbeda sedikit ternyata Benar Iya itu ya turun sekitar 3 jutaan lah dari yang GE kini Gitu sih bang Terus yang sportnya di 300? Kalau sport nggak sampai 300 Oh nggak sampai? Iya di 290 jutaan ya Oke itu yang manual ya Kalau Matic paling nambah? Nah itu Matic disuruh bang Oh 290 jutaan Matic? Bener Matic itu Wow 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 Tinggal kalian pilih aja ya? Tinggal pilih aja Oke Karena Juran sarankan itu web 3 itu larinya ke Matic aja sih Tapi kalau emang nggak biasa bawa Matic Pingin yang manual Ya bisa juga Nanti tinggal buat simulasi ulang untuk hitungan manualnya Nah kalau misalnya nih Kan kalau orang biasa promo DPM udah biasa lah Kalau ada orang yang mau kayak request plat ganjil genap Atau request nomor sendiri, nomor cantik Itu gimana tuh bang? Bisa kok bisa dibantu kok Yang penting Kalau ganjil genap sama itu free atau bagaimana tuh? Gratis atau gimana? Nah kalau ganjil genap itu Selama Tergantung hitungan sih bang Kalau hitungannya itu Menurut Julian masih ada lebihnya Ya bisa jualan kan sih free Jualan masukin Pokoknya Kalau sudah net? Kalau sudah net Ada biaya Berapa tuh bang? Itu kalau GGI itu di sekitar 1, 5, 1, 6 Antara crazy gitu sih ya mainnya Selanjutnya? Terus kalau mau apa lagi nih bang tadi? Yang request plat cantik Atau silang nopol gitu Nah kalau itu nanti by request aja sih bang Soalnya kan nomor cantik itu beda-beda keluarganya Oh beda-beda angka beda-beda harga ya? Ya Jadi kan langsung aja Di konsultasikan aja ya Betul harus konsultasi Nah kan karena ini ada hybrid Klaimnya itu Bahan bakar satu banding berapa sih? Seriter banding berapa? Kita gak usah muluk-muluk lah ya Yang jualan pakai di lapangannya sih 1, 14, 1, 15 Segituan sih Kalau ada luaran mungkin ada yang lebih Ya mungkin cara bawaannya yang lebih bagus sih bang Dan juga Kalau kalian beli hybrid malah Polisinya lebih sedikit daripada yang Bukan hybrid yang non hybrid Kayak yang GL ya? GL, GL, GA itu Non hybrid ya? Kan hybrid itu di GX dan di Sport aja Ya betul bang Oke nah berarti kalau orang yang mau beli kan ada promo DP murah Gimana nih bang? Coba dijelasin bagi-bagi infonya nih Kalau DP murah buat R3 ini Tergantung budget nih bang Kalau mau Tanpa DP pun sebenarnya bisa juga Masih berlaku ya? Masih berlaku Kalau buat R3 masih bisa jualan usahakan Tapi yang direkomendasi mas julian ini DP berapa? Kalau rekomendasi ya di R10 juta ke atas lah bang R10 juta? Ya langsurannya itu gak terlalu Coba Kasih korang berapa? DP-nya berapa? Cicilannya berapa gitu loh Contek dikit nih Oke Kalau Saran julian sih di DP-nya di DP R8 jutaan itu udah cukup sih Karena langsurannya itu di R5,2 aja bang R5,2 R6 tahun Oke Itu udah sebenarnya itu udah titik aman sih Kalau buat nyicil Terus? Gitu Terus kalau di atas itu mungkin ada yang lo mau main santai-santai di R3 jutaan itu ada juga Oh kalau cicilan R3 jutaan? 8 tahun itu 8 tahun itu DP-nya di R45 juta R45 juta Oke itu jadikan gak usah khawatir untuk pembelian Suzuki R3 Cicilannya pun gak usah mahal-mahal Kalian ambil aja yang cicilan 3 tahunan Ataupun kalau kalian mau request Sekitar 2,5-3 tahun pun masih bisa dibantu untuk perhitungan kemas julian ya Iya betul Ataupun kalian sudah dapat hitungan dengan sales A,B,C atau DEF dari manapun Jangan buru-buru langsung closing aja ya Iya di compare dulu Nanti kalau memang hitungan sales itu memang lebih baik Pasti jualan kasih info kok Ini memang udah baik Kalau emang jualan bisa lawan pasti jualan lawan Oke jadi kalau misalnya gak dikasih murah Kalian taruh aja di kolom komentar kita Langsung aja kalian Hina-hina Eh jangan dihina-hina Kalian kasih tau aja jangan dihina Karena nge-bully tuh gak boleh lagi sekarang Oh iya bang Dari diskon semua tipe Suzuki DEP terendah Ticilannya yang kalian mau request berapa Sampai dengan Bonus-bonus tadi Bonus-bonus dan Dari trade-in pun dapat ekstra cashback tambah Oke sekian video kita kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa pembelian Suzuki Langsung kontak ke Julian Julian di 0856-9126-0881 24 jam kalau belum tidur ya Dan kalau Instagramnya Instagram saya ada di dealer Suzuki underscore JKT Oke jadi kalau kalian pun WA ngajak mabar Mobile Legends pun bisa Bisa Yang penting jangan dikasih Balmon Hilda Iya Parsha Marsha Itu 100% Kayu teman-teman Sekian ini kita kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton